Nah, ini kan Mas Rizkina sebagai peserta gitu kan, peserta sayembara Kita terkait lagi bicara soal IKN, IKN ini kan adalah sebuah kota yang dibangun dari awal, benar-benar baru ya kan Nah, ada peserta itu sendiri nggak kalau dari sisi Mas Rizkina merancang sebuah kota yang baru itu misalnya, yang ketika Mas ikutin Ya, ya pasti ya, pasti ya, apalagi Di Indonesia belum ada kan kota yang benar-benar dari awal dirancang ya, sebesar IKN gitu Nggak ada, ada BSD mungkin, kawasan ya BSD Dan sebenarnya tantangannya itu justru terkait dengan kenusantaraan Identitas lokalnya seperti apa, kita kan nggak bisa Misalkan kita bangun ini di Kaltim, tapi ini kan bicara nusantara, ini bisa Indonesia yang besar Kita kalau misalkan, contoh ya, saya beri gambaran misalkan nih Maaf kalau misalkan kita pakai ukiran salah satu suku di Kalimantan Timur Ini kan hanya menggambarkan Kalimantan Timur sebenarnya Tapi kalau kita menggunakan misalkan langgem Jawa, ya juga nggak masuk Karena kan ini nusantara itu, makanya tadi kesulitannya justru di situ apa sih Memadukan semua budaya di Indonesia gitu ya Makanya akhirnya, akhirnya kita hanya bisa ya mengambil keputusan bahwa ide itu datangnya dari Ya misalkan nih, pengaruh dari iklim, pengaruh dari topografi Terus gaya material lokal yang kita gunakan Ya sedemikian rupa gitu loh Makanya desain Pak NN, Garuda itu dibilang orisinil Karena ya itu lambang negara kan Kalau satu simbol negara, ya sih orisinil sih gitu loh Ya kita juga nggak bisa bilang bahwa Apa namanya, desain ABC itu tidak tepat Karena ya semua ada parameternya gitu Mas tapi, apakah kalau dari berbagai pengalaman gitu Apakah pemenang sayembara itu harus dipakai Desain pemenang sayembara itu harus wajib dipakai oleh penyelenggara gitu Misalnya kita pakai dengan IKN gitu ya kan Nggak sih Kadang-kadang di Tor, di term of reference di KAK-nya itu mengatakan bahwa Mungkin ya karena memang Ya itu tadi, kembali lagi Subjektivitas dari Presiden misalkan Ya mungkin itu keputusan politis Mungkin keputusan ini itu ya Kita nggak bisa, nggak bisa border Kadang-kadang di Tor itu mengatakan bahwa Yang dibangun atau yang dijadikan DED gitu ya Itu tidak mesti yang juara 1, 2, 3 Kadang-kadang malah yang juara akhir nih Bisa dijadikan Jadi emang semua tergantung di Tor sih Tapi untuk memudahkan Apa ya, lebih membuatnya menjadi mikro Memang harus minimal juara 1, 2, 3 Harus dibangun gitu Makanya kan di beberapa Di beberapa Sembara kemarin yang di Ada 4 venue itu Di IKN Itu ada Salah satu venue yang tidak ada juara 1, 2, 3 Tidak ada juara satunya Venue apa ya? Dari 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 sembara gedung di IKN kemarin Ada Apa namanya Peribadatan Ada legislatif, indikatif, dan sekutif itu kan Itu yang ada juaranya apa itu? Itu Istana Wapres kayaknya Gak ada juaranya Jadi Makanya Karena mungkin dia Kalau semisalkan dia menggunakan juara 1 Dan Dalam hati mungkin kurang srek Atau di Tor dia Ternyata ada satu yang miss Ya kita gak bisa dia Jadikan dia patokan juara 1 Dan itu akan didedekan Karena kalau di Tornya Saya embara IKN ini kemarin Itu memang Karena kita pakai badan usaha Daftarnya ya Pendaftarannya Maka disitu disaratkan bahwa Pemenang juara 1 Nanti akan Dilanjutkan ke tahap DED Jadi terlibat di dalam DED Artinya yang juara 1 udah pasti digunakan Gitu loh Makanya karena tidak ada juara 1 Jadi mungkin Ya ini masih Sifatnya kompetitif lagi Mungkin saya embara tertutup lagi ya Kita gak tahu Tapi yang lainnya ada yang juara 1 ya kan Ada Kalau Kalau Apa Iudikatif dan Legislatif ada Artinya gini Rancangan Pak NN Terus Siapa yang naga Limba Nusa itu Si Barani Itu belum pasti nanti Terbangun seperti itu Konsep IKN nya Kalau Kalau kita lihat dari Gagasan pertamanya Pak NN ya Terkait dengan Garuda itu Yang Betul-betul Burung Garuda ini Kayak kita Gak lihat Burung Garuda Nemplok gitu Sampai beberapa kritikan masuk Itu kan selalu di develop ya Desainnya Memang belum ada Desain yang Desain yang Pastinya seperti apa Karena kan ini sekarang Dalam tahap Proses DED Terus Apa namanya Pasti akan mungkin Agak sedikit dirubah Dari yang Dari yang Betul-betul Garuda Sampai sekarang kan Penampilannya itu Hanya Hanya Outline nya saja Garuda kan Karena memang Kebutuhan kita ya Apa sih kita Kok Masa Istana Negara Garuda Ini kan hanya menjadi Backdrop aja sebenarnya Kita Coba tarik ke sisi Fungsional Terus Jadi dari sisi Penerapan Apakah itu mudah Atau sulit Jadi Kalau Kalau saya Mbarang seperti itu Ya Rasanya Selama masih Terus di develop Begitu juga dengan Pak Asibarani Waktu itu kita undang Dia berbicara Mungkin saya tidak bisa Menceritakan Sejauh Atau sedetail Yang Sudah saya sampaikan ke PU Tapi secara prinsip Saya akan sampaikan Prosesnya Gitu loh Jadi Memang sifatnya kan Rahasia kan Yang seperti itu Yang detail itu Jadi Sebenarnya Garis besarnya Seperti itu Jadi kalau ide itu Garis besarnya Seperti itu Nah nanti di develop Mau dia Terlihat lebih samar Atau dia terlihat Lebih tegas lagi Ya Sebenarnya Tergantung dari sejauh mana itu Lombangan dari desainnya Artinya gini Misalnya ada yang Ya yang Kontra terhadap rancangan Yang baru itu Yang masih bisa berharap Sebenarnya gitu ya Karena Iya Seperti itu Iya sih Karena Apa ya Kalau Sebuah karya Gelas ini aja katakan Tidak ada yang Mungkin ada satu dua orang Yang tidak setuju Kenapa Pegangannya harus lengkung Seperti ini kan gitu Pasti tidak akan ada yang Yang apa yang Yang seratus persen perfect gitu Enggak Tapi Ya itu berangkat dari yang Kontra seperti itu Kadang-kadang yang Terus membuahkan Apa Development kan Pengembangan Pengembangan desain Memang kita justru Harus Membutuhkan kritik-kritik Dari teman-teman yang Teman-teman yang Yang paham soal itu Untuk Mengembangkan di Di dunia desain Seperti ini Jangan stagnan Jadi jangan stagnan Jangan Kadang-kadang gitu Egonya Egocentris kan Tidak ada Tidak Wah Gue udah ngerancang Paling baik Padahal Di sisi lain Di bantai gitu Ketika di luar Tadi Soal apa ya Relativitas Dan subjektivitas Tapi kita bicara Soal Sayembara Selain IKN Banyak sayembara Apa sih Keuntungan bagi penyelenggara Mengadakan sayembara Untuk bangunan Atau masuk penkawasan Kalau Keuntungan yang pertama Itu tadi Kita akan kaya Dengan gagasan Kadang-kadang Apa yang kita inginkan Kita hanya menginginkan A gitu Ternyata muncul A Poin 1 A Poin 2 A Poin 3 Seperti itu Jadi Kita jadi banyak pilihan Dan Pilihan ini Semata-mata Bukan karena kita suka Atau Ini bagus Tapi karena Mungkin ada alasan Alasan tertentu Kayak sambara Sayembara IKN Ini kan sebenarnya Itu meningkatkan Nilai Kelokalan Atau identitas lokal Sebuah negara Makanya Ketika Ketika Penyelenggara Itu mendapatkan Lebih dari satu Desain Apalagi kemarin Ada 79 Peserta Otomatis ada 79 Ide besar Yang Dimasukkan Atau Diajukan Ke penyelenggara Ya Beda Dengan kita Misalkan Bertemu dengan Klien Saya Ketemu dengan Mas Yanwar Pasti Mas Yonor Akan cerita Saya maunya rumahnya Seperti ini Tapi hanya mendapat Satu desain Dari saya Artinya Besok revisi ya Tapi ya Karakternya Karakter saya Mas Sesuai dengan Arsiteknya Kalau gak cocok Gak cocok sama Mas Rizky Ganti aja Arsitek lain Kalau saya Embara ini kan Membuka seluas-luasnya Kekayaan intelektual Dari desainer Untuk Bisa Memberikan Gagasan-gagasan Yang relevan Ke penyelenggara Nah itu sih Kelebihannya Kalau misalkan Ini saya Embarakan Artinya Pembangunan IKN Sebenarnya bisa menjadi Sebuah Role Model Itu ya Untuk Gedung-gedung Publik Pasitas-pasitas publik Pasti Makanya Paham Saya Embara ini Akhirnya Digunakan Di Ya Dulu itu Dulu itu Mungkin kita Satu Dua Dalam tahun Mungkin ada Dua Atau Tiga Atau Empat Tapi kalau Sekarang itu Hampir tiap bulan Ada saya Embara Arsitektur Embara Arsitektur Ini Jadi kita Tinggal Milih Bebas Milih Yang mana Jangan Jangan Besok itu Ada profesi Ini Apa Peserta Sembara Jadi Memang cari duit Disitu Jadi Tidak Fokus Maksudnya Pribadi Perjalan pribadi Betul Kayak Contohnya Di website Kalau Lihat dulu Itu ada Website 99design Itu kan Dia Sembara Desain Macem-macem Ada baju Ada logo Ada Poster Ada Dari lain Di Magelang Itu Ada Satu Kampung Yang Satu Orang Yang pinter IT Dan Pinter Desain Dia Ngajak Seluruh Beberapa Warganya Itu Untuk Ikut Disitu Jadi Mereka Diajari Komputer Mereka Diajari Apa namanya Diajari Grafis Yaudah Besok Ikut Sayang bareng Ini Ini Jadi Berapa hari Ini 400 Dollar Lumayan Jadi Jadi Mendapatkan Real Nah Keuntungan Baik Poster Ini Apa Selain Hadiah Keuntungan Ini Macem-macem Juga Mungkin Ada Beberapa Yang Bicara Tentang Materialistik Material Pasti Keuntungan Yang Pertama Dapat Hadiah Yang Kedua Dapat Pengalaman Kalau Saya Pribadi Menganggap Bahwa Sayembara Ini Sebenarnya Ajang Menentukan Level Kita Ada Dimana Contohnya Sayembara IKN Kemarin Kita Coba Testing The Water Gimana Kita Kalau Di Kanca Kompetisi Apalagi Level Negara Level Nasional Yang Melibatkan Seluruh Seluruh Arsitek Yang Ada Di Indonesia Kita Pengen Lihat Beberapa Orang Kan Wah Ini Tenaga Lokal Harus Digunakan Disini Tapi Kita Harus Introveksi Juga Apakah Kita Sanggup Mengikuti Gaya Kerja Mereka Kan Gitu Gaya Kerja Mereka Dan Kualitas Desain Mereka Gitu Makanya Bagi Saya Sembara Itu Sebenarnya Untuk Menentukan Level Kita Ada Dimana Kapasitas Kita Dimana Ternyata Ikut Dan Kalah Terus Melihat Pemenang Ternyata Begitu Menang Kita Kan Jadi Menilai Ternyata Disini Tempat Kita Posisi Kita Ada Disini Terus Masih Jauh Atau Cuman Satu Dua Langkah Kita Kurang Beruntung Mungkin Harus Mengajar Sampai Disana Kalau Misalnya Jadi Pemenang Juga Jadi Kebangkan Sebenarnya Mas Ketika Bangun Rancangan Kita Dipakai Pasti Karena Di beberapa Di profesi Ini Kan Beberapa Arsitek Memang Banyak Yang Jebolan Dari Sembara Yang Dulu Dia Fokus Sembara Jadi Memang Dari Zaman Mahasiswa Dia Udah Sembara Sampai Tahu Templatenya Sembara Kalau Mau Menang Sembara Harus Kita Kuat Membaca Kita Kuat Mengetahui Tentang Keadaan Keadaan Setempatnya Sekitar Sidenya Jadi Ketika Itu Sudah Powerful Kita Maka Kita Sudah Wah Ini Pasti Juara Minimal Harapan Jadi Gak Apa Namanya Ya Memang 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 Sayembara Ini Mengantarkan Kita Juga Kalau Memang Kita Beruntung Jadi Pemenang Mengantar Kita Jadi Batas Pertamanya Kita Sebagai Seorang Profesional Kita Kan Akan Dikenal Dimanapun Contohnya Ada Salah Satu Teman Arsitek Itu Dari Antonius Richard Dia Dari Zaman Mahasiswa Udah Ikut Dia Dia Kumpulkan Semua Portfolio Sayembara Di Web Jadi Orang Itu Sekarang Kalau Menikmati Karyanya Dia Kita Bisa Ngambil Web Yang Kemarin Walaupun Sekarang Dia Sudah Putus Dari Sayembara Dia Mengatakan Sayembara Ini Sayembara Ini Akhirnya Nanti Ujung-ujungnya Itu Banyak Efisiensi Karena Mengikuti Paguanggaran Dari Penyelenggara Gak Gak Sesuai Ekspektasi Kita Maunya Seperti Ini Ternyata Gara-gara Anggaran Dipangkas Bagaimana Kemudian Tren Sayembara Di Indonesia Sendiri Dibandingkan Negara-negara Luar Kita Bicara Asia Aja Belum Eropa Amerika Sebenarnya Qiblat Kita Internasional Kalau Menyelenggarakan Apa yang Kita kerjakan Menuju Ke Gaya Gaya Internasional Dulu Saya Pertama Kali Sayembara Di Jaman Mahasiswa Di 2011 Antara 2011 2012 Yang Mengadakan Namanya ACCA Architecture Competition Apa Waktu itu Ada Sayembara Di Belanda Jembatan Di Amsterdam Yang Menurut saya Sama Dan Itu Juga Melibatkan Harus Melibatkan Profesional Jadi Sebagai Ketua Misalkan Ada Satu Tim Satu Tim Terdiri Dari Lima Orang Dan Satu Ketuanya Adalah Dari Profesional Asosiasi Yang Di Yang Di Legalkan Gitu Kalau Di Indonesia Ada IAI Kalau Di Luar Ada IA Macam Disitu Kita Pakai Dosen Dulu Sebagai Ketua Tim Ketua Dosen Terus Kita Ikut Sayembara Memang Sayembaranya Gratis Kita Bisa Ikut Dulu Mungkin Sayembara Itu Bayar Karena Yang Tau Kenapa Harus Bayar Tapi Kalau Sekarang Banyak Yang Gratis Dan Itu Gratis Sayembara Jembatan Amsterdam Itu Jadi Kita Tadi Kembalikan Kita Melihat Bagaimana Kapasitas Sayembara Internasional Ini Ternyata Waktu Diumumkan Kita Sudah Buat Capek-capek Kita Harus Cari Apa Namanya Arti Bunga Bunga tulip Sejarah Ini Sejarah Itu Ternyata Waktu Ikut Sayembara Pemenangnya Cuma Jembatan Bertuliskan I am Stardam Jadi Huruf Balok Yang Disusun I am Stardam Ini Kan Ide Yang Ide 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 Kita Sudah Cari Ini Ini Pemenang I am Stardam Jadi Sepertinya Sama Dengan Dengan Di Indonesia Juga Kadang-kadang Memilih Desainnya Pun Yang 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 Mengenai Di 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 Konteks Dari Sayembara Masuk Bicarikan Apakah Yang Sudah Beredar Sudah Masuk Si Praktis Apa Memang Terlalu Wah Untuk Diwujudkan Banyak Kalau Kita Bilang Bahasa Praktis Ini Jadi Melebar Lagi Kalau Kita Sandingkan Dengan Hasil Sayembara Praktis Dari Segi Material Apakah Iya Gitu Gak Juga Praktis Dari Segi Dari Segi Efisiensi Desain Juga Ya Mungkin Enggak Karena Pertama Yang Kita Hadapi Adalah Transportkan Begitu Gak Semua Barang Itu Mudah Kita Kita Peroleh Disana Makanya Kalau Ya Begitulah Kalimantan Yang Cukup Perlu Usaha Lebih Keras Untuk Mendatangkan Bahan Bangun Apalagi Sekarang BBM Naik Kita Bicara Misalnya Stadion Batakan Yang Mengalami Perubahan Desain Yang Banyak Diprotes Beberapa Minggu Ini Saya Dikantor Bicara Tentang Stadion Dan Salah Satu Yang Kita Kita Selalu Bawa Di Forum Pasti Stadion Batakan Karena Ada Perubahan Itu Tadi Yang Ya Masa Ada Penonton Yang Tiba-tiba Ada Tiang Ini Kita Gak Tau Apa Yang Dilakukan Sebelumnya Sampai Harus Seperti Itu Desainnya Itu Bukan Kesalahan Desain Tapi Kesalahan Di Pembangunan Atau Menyesuaikan Material Mungkin Kalau Menyesuaikan Material Rasanya Kalau Di Balik Papan Masih Agak Lebih Mudah Mungkin Dibandingkan Dengan Transport KIKN Kayaknya Segi Teknis Karena Semuanya Dari Produk DED Pun Sudah Terukur Sudah Punya Parameter Yang Pasti Kesalahan Di Lapangan Kalau Misalkan Ada Satu Hal Yang Harus Ditambahin Ini Kan Mau Nggak Mau Ini Daripada Kita Membuat Penonton Menjadi Tidak Aman Pilihannya Cuma Dua Aman Atau Nyaman Ini Bukan Jadi Pilihannya Cuma Dua Mau Dibongkar Atau Ini Dilanjutkan Tapi Ada Standar Yang Harus Kita Tebas Kan Gitu Ya Konsekuensinya Pasti Panjang Kalau Kita Bongkar Kita Rugi Jadi Kalau Kita Ya Oke Kita Tidak Dapat Standar Itu Kita Masih Bisa Perbaiki Mungkin Ada Toleransi Ini Itu Ya It's Oke Nanti Di IKN Ada Penyesuaian Sebenarnya Pasti Kan Kita Apa Ya Sekarang Ini Kan Sejauh Ini Masih Katakan Masih Di Atas Kertas Walaupun Kita Sudah Melakukan Riset Dan Apa Namanya Kajian Kajian Tapi Ketika Di Lapangan Itu Kan Berbeda Banget Dengan 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 Kondisi Yang Kita Rencanakan Apalagi Tadi Kan Musim Panas Tetap Hujan Ada Juga Panas Jadi Agak Memang Harus Ada Tretmen Tertentu Jadi Jangan Jangan Dulu Anda Estimate Siapa Tau Bukah Gitu Kalau Kita Lebih Baik Kita Ngikutin Kebetulan Politis Lebih Baik Kita Menyupport Untuk Menjadi Lebih Baik Tapi Artinya Pemenang Sayang Bara Ini Memang Bener-bener Dipilih Dari Yang Terbaik Kalau Dilihat Dari Track Record Pemenang Sayang Bara Itu Bukan Orang Yang Biasa Disana Ada Budi Pradono Ada Buda Liana Ada Ibu Mei Jadi Memang Mereka Terbiasa Untuk Mengerjakan Itu Yang Pertama Yang Kedua Dia Memang Expert Di Sayang Bara Juga Risetnya Dia Udah Kenceng Sekali Jadi Gak Salah Ya Itu Tadi Makanya Kita Jadi Tau Level Kita Saingan Kita Kan Sini Jadi Sesalah Dibangin Tapi Bisa Mas Mungkin Ada Statement Terakhir Terkait Dengan Sayang Bara DKN Dan Juga Mungkin Ada Motivasi Untuk Mahasiswa Atau Anak Muda Yang Mau Teman Mahasiswa Terutama Karena Memang Yang Punya Waktu Free Banyak Itu Di Mahasiswa Dan Membentuk Karakter Dari Kecepatan Ketepatan Desain Itu Kan Dari Kemahasiswaan Sebenarnya Dari Umur Mahasiswa Jadi Sayang Bara Ini Jangan Dijadikan Kompetisi Yang Kita Cari Hadiahnya Bukan Soal Material Tapi Soal Experience Experience Jadi Ikut Sayang Mbara Mau Kalah Mau Menang 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 Bonus Kalah Itu Tadi Kita Bisa Instropeksi Diri Dan Apa Namanya Sayang Mbara Ini Membuktikan Bahwa Kualitas Kita Memperoleh Atau Mengolah Data Dan Masuk Kedalam Ide Itu Menjadi Lebih Paten Nanti Ketika Masuk Ke Dunia Kerja Itu Sekarang Parah Katakan Desain Itu Mungkin dulu Seminggu Oke Hari ini Saya Kasih tau Desainnya Ini Minggu depan Kita minta Desain final Sekarang Enggak Sekarang Sore Saya minta Besok pagi Harus Jadi Minimal Kalau Besok jadi Minimal itu Tapi sekarang Itu justru Besok pagi Ada anggarannya Jadi Nah itu Tadi Itu Perangkatnya Dari Apa Mungkin Bisa dilatih Dari Saya Embara Sebelum Selain Kita Berpraktika Ke Arsitek Yang Sudah Senior Kita juga Harus Melatih Diri Kita Sendiri Di Saya Embara Ajang Latihan Kalau Terkait dengan Dikain Saya akan Kepamu Intah Apa Gitu Misalnya Mas Jangan terlalu Banyak Politis Kita Ya Nggak Si Indah Ya sudah Bagus Ini dilakukan Saya Embara Artinya Kita semua Saya Terbuka Kita juga Semua Memperhatikan Bagaimana Prosesnya Bagaimana Yang dihasilkan Itu semua Sudah bisa Dilihat Di Youtube Dan lain Lain Jadi Ya Inilah Yang Paling enggak Masyarakat Tahu gambaran Oh besok Seperti itu Ibu kota kita Siap Makasih banyak Mas Rizky Atas kehadirannya Semoga Semoga kita Barap IKN Pembangun IKN Menghasilkan Yang terbaik Pasti Harusnya Terima kasih Mas Rizky Ya Selamat 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 Tribunus Ibu kota negara Adalah etalase Bagi Indonesia Di mata-mata Di mata Negara-negara lain Di dunia Karena itu Sudah selayaknya Kita berharap Pembangunan Ibu kota negara Bisa mencerminkan Penyatuan Sebuah unsur Kebudayaan dari seluruh Suku-suku bangsa Di Indonesia Saya Januar Pamit dari IKN Insight Edisi kali ini IKN Insight ini Adalah program Antara kerjasama Antara Tribun Kaltim Dengan Ikatan Arsitek Indonesia Atau IAI Kalimantan Timur Serta didukung oleh Propan Cari-cat cari propan Indogress Granite Indogress Granite Modern Just Style Serta Goodsense Aluminium Komposit Panel Sekali lagi Saya Januar Pamit dari IKN Insight Edisi kali ini Kita jumpa lagi Pekan depan Assalamualaikum Salam Ibu Kota Negara Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Untuk E-Mihita Terima kasih sudah nonton Terima kasih lumin Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa lagi Terima kasih sudden